Dua pasar tradisional di Kabupaten Pati, Pasar Puri dan Pasar Rogo Wangsan menjadi sasaran operasi pasar yang dilakukan oleh Bulog Soft Divisi Regional Pati bersama dengan Satgas Mafia Pangan Pelaras Pati serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian setempat. Tim gabungan ini melakukan operasi pasar terkait dengan harga beras, khususnya beras premium. Harga beras premium sendiri dipasaran hingga Rp 9.000, sedangkan harga dari Bulog sendiri Rp 8.500 per kilonya. Oleh karena itu, dengan operasi pasar ini diharapkan bisa memantau harga di pasaran. Pedagang diharapkan menjual beras sesuai dengan harga eceran terendah. Selain itu, dalam operasi pasar tersebut Bulog juga menjual beras premium dan beras saset. Harga beras saset sendiri dijual Bulog seharga Rp 2.300. Masyarakat pun memanfaatkan adanya operasi pasar yang digelar di Pasar Puri. Selain operasi pasar di Pasar Puri, tim gabungan juga menyambangi Pasar Rogoangsan. Di Pasar Rogoangsan, tim gabungan tidak menemukan adanya lonjakan harga beras. Beras premium yang dijual oleh Bulog bahkan diserbu oleh masyarakat. Kepala Bulog Sofdif Repati, Muhammad Taufiq menyatakan, jika operasi pasar ini dilakukan secara berkala sesuai dengan instruksi dari Bulog Pusat. Selain memantau harga beras, juga bertujuan agar harga beras dijual sesuai dengan HET. Hasil pengecekan itu beras masih harga stabil. Kami di Borom Bulog dalam rangka mengantisipasi supaya tidak terjadi kenaikan harga pangan ini, utamanya beras kami melakukan namanya operasi pasar. Taufiq juga menambahkan, jika operasi pasar ini dilakukan untuk mengontrol harga beras di pasaran. Dengan demikian, maka diharapkan harga beras di Kabupaten Padi bisa stabil. Selain itu, operasi pasar merupakan langkah antisipasi agar harga beras tidak mengalami lonjakan.